Rasa tak terbalas episode 14 Petugas itu menundukkan kepalanya dan berkata, cincin yang saya maksud belum dipajang. Jadi, hanya manajer yang boleh mengeluarkan cincin itu dan manajer kami tidak akan datang hari ini. Julian tidak mengatakan apa-apa dan menatap Rafael. Dengan cepat memahami apa yang diinginkan bosnya darinya, Rafael segera menelpon seseorang. Setelah 15 menit, seorang pria paruh baya bergegas masuk ke dalam toko dengan piamanya. Sambil berusaha mengatur nafas, dia berkata, selamat malam Tuan Julian. Saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Sambil menoleh ke arah petugas, dia berkata, mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal tentang kedatangan Tuan Julian? Petugas itu menundukkan kepalanya dan berkata, manajer saya, cepat tunjukkan cincin itu padaku, kata Julian. Sang manajer tersenyum pada Julian, segera, Tuan. Setelah beberapa menit, manajer keluar dengan sebuah kotak berukuran sedang di tangannya. Menaruh kotak itu di atas meja di depan Julian, dia perlahan membuka kotak itu. Cincin ini terbuat dari platinum dan memiliki salah satu berlian termahal yang terukir di atasnya, tetapi itu tidak membuatnya unik. Yang membuatnya unik adalah kisah di balik cincin ini. Manajer itu berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, seorang pembuat perhiasan telah mendesain cincin ini untuk istrinya. Namun sebelum dia bisa mulai mengerjakannya, istrinya mengalami kecelakaan dan meninggal. Dua tahun kemudian, pembuat perhiasan itu juga meninggal di bengkelnya karena serangan jantung. Polisi menemukan kertas dan cincin yang belum selesai dari bengkelnya. Kertas itu memiliki desain cincin dengan kata-kata Eternity tertulis di atasnya. Sejak saat itu, cincin ini dianggap sebagai lambang cinta dalam industri perhiasan. Banyak pembuat perhiasan terkenal di dunia bekerja sama selama bertahun-tahun untuk menyelesaikan cincin itu dan setelah menyelesaikannya, mereka menyebutnya Eternity. Sambil mengambil cincin itu, sang manajer berkata, cincin ini adalah salah satu cincin termahal di seluruh dunia. Orang biasa tidak mampu membelinya dan orang kaya tidak mau membelinya karena mereka pikir itu terlalu sederhana. Cincin ini berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain setiap bulan. Bulan ini, cincin ini akan tetap berada di daerah Surabaya. Julian menyukai cerita di balik cincin itu. Ia tidak peduli apakah cincin itu mahal atau tidak. Yang ia pedulikan hanyalah bahwa ia mencintai Jenny sampai akhir hayatnya. Ia tersenyum dan berkata, aku akan mengambilnya. Manajer itu bertepuk tangan dengan gembira dan berkata, saya tahu Tuan Julian sangat jeli melihat perhiasan. Tuan Julian, Anda membeli perhiasan paling berharga di dunia hari ini. Ini akan membuat Anda terkenal. Sambil memegang cincin itu, Julian berkata, jangan sampai ada yang tahu kalau akulah yang membeli cincin ini. Kalau mau, kamu boleh ungkapkan nama ku Lusa. Aku ingin memberi kejutan pada istriku besok. Palungan itu menganggukkan kepalanya. Rafael akan mengurus dokumennya. Sambil mengembalikan cincin itu kepada manajer, Julian berkata, kamu bisa mengemasi cincin ini dan memberikannya kepadaku. Cincin termahal di dunia, Eternity terjual. Keabadian dijual di daerah Surabaya. Lambang cinta yang terjual. Judul berita yang mirip dengan ini menjadi tren di daerah Surabaya. Semua orang penasaran untuk mengetahui nama orang yang telah membeli cincin tersebut. Bersamaan dengan itu, foto-foto ibu Wulan dan ayah Arya yang berkeliling untuk menyerahkan undangan secara langsung juga menyebar seperti api yang membakar hutan. Berita tentang perjamuan itu tersebar ke seluruh wilayah. Berita tentang salah satu bujangan paling menawan yang menikah dan lambang cinta yang dijual terlalu berat untuk ditangani oleh netizen. Media dan warga net menjadi heboh. Para wartawan mulai berkumpul di luar halaman rumah dan perusahaan Bagotama. Ada beberapa wartawan di luar global entertainment juga. Ketika Daniel keluar dari gedung, dia langsung dikelilingi oleh wartawan. Reporter 1, Tuan Julian, apa alasan saudara Anda menikah secara diam-diam? Reporter 2, Tuan Daniel, siapakah nyonya Baskara yang baru? Apakah dia orang biasa atau sosialita? Reporter 3, Tuan Daniel, apakah kamu juga akan menikah secara diam-diam seperti saudara Anda? Daniel menggaruk dahinya tak berdaya dan berkata, apakah dia ingin menikah diam-diam atau tidak, itu keinginan kakakku. Apapun keputusannya, aku akan selalu mendukungnya. Siapa kakak iparku, kau akan mengetahuinya besok di perjamuan. Dan waktu akan membuktikan apakah aku akan menikah diam-diam atau tidak. Setelah mengatakan ini, Daniel segera menaiki mobil dengan bantuan pengawalnya dan meninggalkan gedung. Saat dia memasuki mobil, telepon Daniel bergetar. Mengangkat telepon itu, dia berkata, Sobat, jemput Vina dan Valden bawa mereka ke rumah keluarga Baskara malam ini. Kata Julian, Daniel ragu-ragu sejenak lalu berkata, Baiklah. Julian menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Jangan banyak berpikir. Pergi saja. Daniel menganggukkan kepalanya. Setelah 30 menit, Daniel tiba di luar, him dan her. Saat ia keluar dari mobil, seorang anak laki-laki kecil yang lucu berlari ke arahnya dan menerkamnya, Paman Daniel. Daniel tersenyum nakal. Menggendongnya, dia memeluknya erat dan berkata, Hai, juara. Valden menggembungkan pipinya dan berkata, Aku marah padamu. Daniel menarik kedua pipinya dan berkata, Maafkan aku, jagoan. Aku janji akan sering mengunjungimu. Sambil melihat sekeliling, Daniel bertanya, Di mana ibumu? Dia ada di dalam toko, kata Valden. Setelah menurunkannya, Daniel berkata, Masuklah ke dalam mobil dan aku akan menjemput ibumu. Ia kemudian memberi isyarat kepada pengawalnya untuk menjaga Valden dan memasuki toko. Daniel memasuki toko, Fina sedang berdiri di kursi dan mengambil sesuatu di bagian atas tubuhnya. Daniel berjalan cepat ke arahnya dan berkata, Kau seharusnya tidak melakukan ini. Ini berbahaya. Perlahan-lahan Fina turun dari kursinya dan berkata, Hem, tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa melakukan semua ini. Daniel menganggukkan kepalanya. Sambil tersenyum lemah, Fina bertanya, Apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk membawamu dan Valden ke rumah keluargaku. Kata Daniel. Kakak memintaku untuk melakukannya. Tambahnya, Fina menganggukkan kepalanya dan berkata, Baiklah, Beri aku waktu beberapa menit. Daniel menganggukkan kepalanya dan berkata, Jangan terburu-buru. Aku akan menunggumu. Fina menundukkan kepalanya dan berkata, Aku. Maksudku, Aku akan menunggumu di luar. Setelah mengatakan ini, Daniel bergegas keluar. Setelah beberapa menit Fina keluar, Dia melihat Valden dan Daniel bermain-main dengan gembira. Mereka tampak sangat manis bersama. Seluruh keluarga Baskara memperlakukan Ben Seperti keluarga mereka sendiri, Khususnya Daniel dan Julian. Ah ibu, Paman monster Daniel mengejarku. Valden berteriak dan berlari ke arah ibunya. Daniel berhenti mengejar Ben Ketika dia melihatnya berlari ke arah Fina. Fina tersenyum pada Valden dan berkata, Jangan panggil paman Daniel monster. Valden terkekeh. Ia lalu menggenggam tangan mungil ibunya dan berkata, Ayo, bu. Aku ingin bertemu kakek dan nenek. Baiklah, pelan-pelan saja, Valden. Jangan menyeret ibumu seperti itu. Teriak Daniel. Sambil menoleh ke arah Sopir, Daniel berkata, Berikan kuncinya padaku. Aku akan menyetir. Tetapi tuan, Kata Sopir itu. Tidak apa-apa. Kau bisa bergabung dengan para penjaga Dan mengikuti kami dari belakang. Setelah mengatakan ini, Daniel mengambil kunci dan melompat ke dalam mobil. Bu, ibu duduk di depan bersama paman Daniel dan aku di kursi belakang, Kata Valden. Fina ragu-ragu sejenak dan kemudian berharap di dalam kursi penumpang. Bibir Daniel melengkung ke atas. Ia kemudian menyalakan mesin dan berkata, Kencangkan sabuk pengamanmu. Setelah Fina menggunakan sabuk pengaman, Daniel memeriksanya sekali lagi sebelum mengemudikan mobil keluar dari toko. Setelah 20 menit, Mereka tiba di rumah mewah keluarga Baskara. Begitu mobil berhenti, Valden segera turun dari mobil dan bergegas masuk ke dalam rumah besar itu. Valden jangan lari, Tunggu ibu, Kata Fina. Cepat-cepat membuka sabuk pengaman dan membuka pintu mobil. Fina. Daniel menghentikannya dengan memegang lengannya. Fina terdiam saat merasakan tangan hangatnya di kulitnya. Aku akan selalu menunggumu. Baik di luar tokomu maupun di dunia nyata. Setelah mengatakan ini, Daniel turun dari mobil dan berjalan masuk, meninggalkan Fina yang kebingungan. Fina pun segera menenangkan diri dan memasuki rumah besar itu. Di dalam rumah besar. Ketika Fina memasuki rumah besar itu, semua orang sedang duduk di ruang tamu, berbincang dan tertawa riang. Valden sudah dimanja oleh semua orang, terutama oleh kakek buyutnya. Fina, kau di sini. Jenny bergegas menghampirinya dan memeluknya. Fina tersenyum dan balas memeluknya. Ayo, semua orang menunggumu. Jenny menyeret Fina masuk. Ibu Wulan bangkit dan memeluk Fina. Ah Fina, kamu tidak merindukan ibumu, kan? Fina menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak seperti itu, ibu. Ayah Arya menepuk kepalanya dan berkata, sudah kukatakan sejak dua tahun lalu dan kukatakan lagi, pindahlah ke sini bersama Valden. Kamu selalu sibuk dengan pekerjaan. Jika kamu tinggal di sini, kamu tidak perlu khawatir tentang Valden. Ibumu ada di sana. Aku di sini. Ya, Fina. Kami juga akan tinggal di sini. Kata Jenny. Fina tidak mengatakan apa-apa. Menatap Daniel yang sedang memegang gelas anggur, dia menundukkan kepalanya. Daniel di sisi lain menatapnya dengan mata penuh harapan dan ketidakberdayaan. Jenny menyadari ada yang aneh di antara mereka. Baiklah. Aku akan tinggal di sini. Kata Fina. Daniel tersenyum dan cepat-cepat menghabiskan seluruh isi gelas. Jenny berjalan ke arah Daniel dan bertanya, kau menyukainya, bukan? Daniel hampir tersedak setelah mendengar pertanyaan Jenny. Setelah batuk beberapa kali, dia berkata, ah apa maksudmu kakak Ipar? Jenny mengangkat alisnya dan bertanya lagi, kamu suka Fina, bukan? Daniel menghela nafas dan bertanya, apakah itu sudah jelas? Jenny terkikik dan berkata, itu terlihat jelas di wajahmu. Daniel tersenyum dan berkata, saya berharap dia bisa melihatnya. Kamu sebaiknya pergi dan katakan padanya tentang perasaanmu, kata Jenny. Daniel tertawa pelan dan berkata, aku sudah melakukannya dua tahun lalu, tetapi dia menolakku. Jenny meletakkan tangannya di bahunya dan bertanya, apakah kamu bertanya padanya kenapa? Daniel tersenyum dan berkata, tidak. Aku tahu dia punya alasan. Aku hanya mengatakan padanya bahwa aku akan selalu menunggunya. Jenny menepuk bahunya dan berkata, jangan khawatir, adik Ipar. Semuanya akan baik-baik saja. Jangan menyerah. Daniel tidak mengatakan apa-apa dan menganggukkan kepalanya. Di tempat acara, Bima dan Yasmin bersiap-siap pergi sementara Yuda sudah pergi. Ayo, aku antar kamu pulang, kata Bima. Tidak apa-apa, aku akan naik taksi, kata Yasmin. Bima memiringkan kepalanya dan bertanya, kau lebih percaya pada sopir taksimu daripada aku? Setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan, tidak, tidak. Aku akan mengantarmu pulang. Yasmin dengan tak berdaya menyetujui usulannya. Saat mereka hendak pergi, Julian tiba di tempat kejadian. Wah, kamu terlalu pagi untuk datang ke pesta, kata Bima. Julian mengabaikan Bima. Berbalik ke arah Yasmin, dia berkata, terima kasih atas bantuanmu, Yasmin. Yasmin tersenyum padanya dan berkata, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kami juga telah mengirimkan undangan ke keluarga Atma Jati. Pastikan untuk membawa semua orang ke perjamuan ini, kata Julian. Yasmin menganggukkan kepalanya, sudah malam, kalian harus pulang. Bima akan mengantar kalian. Menoleh ke arah Bima, Julian berkata, ibu sangat marah padamu. Mengapa kamu tidak memberitahu dia bahwa adikmu telah kembali? Dia benar-benar sangat marah. Bima menggaruk kepalanya dan berkata, aku hendak memberitahunya tapi. Ibu dan ayah mengunjungi kediaman keluarga Arkatama hari ini untuk memberikan undangan dan bertemu dengan adikmu. Dia memberitahu ibu bahwa kamu telah memintanya untuk tidak mengunjungi kediaman keluarga Baskara dalam waktu dekat. Kata Julian. Bima membelalakkan matanya karena terkejut dan berkata, hei, aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Julian berbalik dan mulai berjalan menuju mobilnya dan berkata, aku tidak tahu. Kamu harus membicarakan hal ini dengan kakakmu. Bima menghela nafas dan berkata, ayo pergi. Yasmin menganggukkan kepalanya. Di dalam mobil. Jadi kamu punya saudara perempuan? Tanya Yasmin. Bima menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, saya memang punya seorang adik perempuan. Saya ingin sekali bertemu dengannya, kata Yasmin. Dia akan datang besok, kata Bima. Setelah beberapa menit mereka tiba di luar rumah Yasmin. Sebelum Yasmin turun, Bima memegang tangannya dan berkata, Yasmin, maukah kau menjadi pasanganku untuk jamuan makan besok? Yasmin tersenyum dan berkata, Baiklah. Bima tersenyum nakal dan berkata, Kalau begitu aku akan menjemputmu besok. Yasmin menganggukkan kepalanya dan pergi. Di dalam rumah besar keluarga Atma Jati. Saat Yasmin memasuki rumah besar itu, Ayahnya berdiri di pintu masuk. Siapa laki-laki yang tadi bersamamu di mobil? Tanya ayahnya. Seorang teman, kata Yasmin. Ayah Tristan tersenyum pada putrinya dan bertanya, Teman atau pacar? Ayah. Teriak Yasmin. Ayah Tristan mengangkat tangannya ke atas dan berkata, Baiklah, baiklah, maaf. Aku tidak akan mengatakan apapun. Tapi setidaknya beritahu ayahmu siapa dia. Yasmin memutar matanya dan berkata, Dia adalah Bima. Sekarang jangan bertanya lagi. Dia kemudian bergegas menuju kamarnya. Ayah Tristan mengangkat alisnya dan berkata, Bima. Ketika Bima tiba di rumah, ibunya sedang menunggunya di ruang tamu. Mengapa ibu tidak tidur? Tanya Bima. Saya menunggumu, kata ibu Fani. Bima duduk di sampingnya dan berkata, Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Sebaiknya kamu tidur lebih awal. Ibunya tersenyum. Sambil mengacak-acak rambut Bima, dia berkata, Kamu kelihatan lelah. Bima menarik nafas dalam-dalam. Ia meletakkan kepalanya di pangkuan ibu Fani, memejamkan mata, dan berkata, Ya, sedikit. Apakah kamu sudah makan sesuatu? Tanya ibu yang, Tidak, kata Bima. Ayo makan malam, kata ibunya. Biarkan aku istirahat sebentar, kata Bima. Setelah beberapa waktu, ibu Fani mulai menyajikan makanan untuk Bima. Kakak Bima. Sebuah suara manis dan melengking bergema di ruangan itu. Bima mengangkat kepalanya dan melihat adik perempuannya, Farah berlari ke arahnya. Bima mendesah melihat adik perempuannya, bahkan kamu pun tidak tidur. Farah terkikik dan berkata, Aku menunggumu. Farah adalah saudara tiri Bima. Dia sangat cantik dan berperilaku baik. Apa yang dikatakan ibu bulan hari ini? Tanya Bima. Farah terbatuk dua kali dan berkata, Ti tidak ada. Bima menepuk kepalanya dan bertanya, Apa yang akan kamu kenakan besok untuk jamuan makan? Farah mencengkeram lengan baju Bima dan berkata, Ya, kakak. Aku ingin bicara denganmu tentang ini. Ibu ingin aku mengenakan gaun yang tebal. Kau tahu betapa aku membencinya. Aku tidak ingin memakainya. Tolong bantu aku. Bima tersenyum dan berkata, Ibu, menurutku Farah harus mengenakan gaun untuk besok. Farah membelalakkan matanya karena terkejut, Tapi, sudah, Farah, jangan berdebat dengan kakakmu sekarang. Pergilah tidur. Kata ibunya. Bima tidak mengatakan apa-apa. Dia menundukkan kepalanya dan terus makan. Farah menggembungkan pipinya dan bergegas naik ke atas. Setelah dia pergi, Bima menoleh ke arah ibu Fani dan berkata, Ibu, aku pikir. Berhentilah memanjakan Bima. Kau terlalu memanjakannya. Kau akan memanjakan adikmu seperti ini. Dia seorang sosialita. Dia harus terbiasa mengenakan gaun. Bima mendesah dan menganggukkan kepalanya. Jadi, kakak ipar, apakah gaunnya sudah oke sekarang? Fina bertanya pada Jenny yang sedang mencoba gaunnya yang sudah diubah lagi. Sempurna, kata Jenny. Kamu terlihat sangat cantik, kakak ipar. Kata Fina. Jenny tersenyum pada Fina dan berkata, Aku akan ganti baju dulu, lalu kita bisa duduk dan ngobrol sebentar. Setelah beberapa saat, Jenny keluar mengenakan pakaian tidurnya. Setelah meletakkan gaun itu dengan hati-hati di dalam lemari, Jenny bertanya kepada Fina, Jadi, katakan padaku, Fina, apakah kamu menyukai Daniel? Fina membelalakan matanya karena terkejut dan bertanya, Apa? Aku bilang, apakah kamu menyukai Daniel? Fina menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Ketika berjalan ke arah Fina, Jenny duduk di sampingnya dan berkata, Aku rasa aku sudah mendapatkan jawabannya. Setelah berhenti sejenak, Jenny berkata, Kalau kamu menyukainya, kenapa kamu menahan diri? Fina menggelengkan kepalanya dan berkata, Daniel adalah orang yang sangat baik dan dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Jenny menghela nafas dan bertanya, Dan apa yang membuatmu merasa seperti itu? Fina tidak mengatakan apa-apa. Jenny menarik nafas dalam-dalam. Sambil memegang tangannya, Jenny berkata, Aku tahu apa yang mengganggumu, Tetapi apa yang terjadi saat itu bukanlah salahmu. Itu sudah masa lalu. Jalanmu masih panjang, Fina. Kamu masih sangat muda. Tidak ada gunanya menahan diri saat kamu menyukai seseorang. Berhenti sejenak, Jenny melanjutkan, Daniel sangat menyukaimu. Cara dia memandangmu mirip dengan cara kakakmu memandangku. Daniel bersedia menunggumu bahkan setelah kamu menolaknya. Jangan biarkan masa lalumu memengaruhi masa depanmu. Pikirkan baik-baik, oke? Fina tidak berkata apa-apa dan menganggukkan kepalanya. Sudah malam, sebaiknya kau istirahat saja, kakak Ipar. Jenny tersenyum dan memeluk Fina. Ketika Fina keluar dari kamar Jenny, dia bertemu Daniel di pintu masuk. Aku mencarimu, kata Daniel. Kenapa? Tanya Fina. Daniel ragu-ragu sejenak dan berkata, Eh aku membeli ini untukmu. Kalau kamu suka, pakailah untuk jamuan besok. Sambil menyerahkan tas kepada Fina, Daniel bergegas menuju kamarnya. Fina menatap tas itu sebentar. Setelah beberapa saat, dia masuk ke kamarnya. Ketika Fina memasuki kamarnya, Julian sedang membujuk Valden untuk tidur. Kakak, kamu bisa pergi istirahat, kata Fina. Sambil menutupi Valden dengan selimut, Julian berkata, Aku sudah meminta seseorang untuk memindahkan barang-barangmu ke sini. Fina tersenyum dan berkata, Terima kasih, kakak. Julian menepuk kepalanya dan berkata, Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, carilah seorang pasangan. Valden butuh seorang ayah, Fina. Entah itu Daniel atau siapapun. Sampai dan kecuali dia memperlakukanmu dan Valden dengan baik, itu yang terpenting. Setelah berhenti sejenak, Julian berkata, Jika itu Daniel, aku akan sangat senang. Tetapi bahkan jika itu orang lain, aku tidak akan keberatan. Sebelum meninggalkan ruangan, Julian berkata, Tadi Daniel datang mencarimu dua kali. Cepat buka hadiahnya dan tidurlah. Setelah Julian meninggalkan kamar, Fina duduk di tempat tidur dan mulai membuka hadiah Daniel. Fina tersenyum saat melihat gaun berwarna merah muda-muda yang dibelikan Daniel untuknya. Saat dia mengangkat gaunnya, sebuah catatan kecil terjatuh ke tanah. Mengambil catatan itu, ketika Fina membaca isinya, dia tidak dapat menahan air matanya. Catatan itu berbunyi, Aku tahu kau menolakku, tetapi aku juga tahu kau juga menyukaiku. Aku tidak ingin tahu apa yang menghalangiku, tetapi aku hanya ingin memberitahumu bahwa terlepas dari apakah kau menerima cintaku atau tidak, kau akan selalu menjadi wanita pertama dan terakhir di hatiku dan hidupku. Aku telah mengatakan ini beberapa kali dan akan terus mengatakan ini bahwa aku akan menunggumu. Entah itu selama setahun atau dua puluh tahun, aku akan selalu menunggumu. Ketika Julian memasuki kamarnya, Jenny sudah tertidur. Setelah berganti ke pakaian rumahnya, Julian duduk di sisi tempat tidurnya sambil berbalik ke arah Jenny. Sambil menyentuh pipinya dengan ibu jarinya, Julian mengecup keningnya dan hendak beranjak ketika Jenny melingkarkan tangannya di pinggang Julian dan menempelkan kepalanya di dada Julian sambil bertanya, Kamu di mana? Saya bersama Falden, jawab Julian. Hem, kata Jenny. Lelah, tanya Julian. Jenny menganggukkan kepalanya. Tidurlah. Besok akan menjadi hari yang panjang. Setelah mengatakan ini, Julian mematikan lampu. Pasangan itu perlahan tertidur lelap sambil berpelukan. Keesokan harinya ketika Jenny bangun, Julian sudah pergi. Karena mengira kesiangan lagi, dia menepuk dahinya. Dia segera turun dari tempat tidur dan bergegas menuju kamar mandi. Setelah mandi pagi sebentar, saat dia turun, dia melihat ibu bulan, Fina dan neneknya duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh sementara Falden sedang duduk di sudut lain menggambar sesuatu. Ketika ibu bulan melihatnya, dia tersenyum padanya dan bertanya, mengapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Pagi sekali? Kupikir aku kesiangan, kata Jenny. Sambil menunjuk ke arah jam, nenek Lee berkata, sekarang baru pukul delapan pagi. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu kesiangan? Jenny menggaruk kepalanya dan berkata, saat aku bangun, Julian sudah pergi jadi kupikir. Ibu bulan terkikik dan berkata, ayahmu, Daniel, dan Julian berangkat agak awal hari ini. Kakak ipar, kemarilah dan minumlah teh, kata Fina. Saya pun ingin minum teh. Seseorang berteriak dari pintu masuk. Jenny tersenyum melihat kedatangan orang itu dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini pagi-pagi begini? Yasmin masuk dan setelah menyiapai ibu bulan dan nenek Lina, dia duduk di samping Jenny dan berkata, suamimu memintaku untuk datang dan membantumu berdandan untuk acara perjamuan malam ini. Jenny menganggukkan kepalanya dan berkata, oh Yasmin ini Fina. Berbalik ke arah Fina, dia berkata, dan Fina ini Yasmin sahabatku. Yasmin tersenyum pada Fina dan berkata, senang bertemu denganmu. Dengan senang juga, kata Fina. Kalian anak muda, duduklah dan bicaralah. Ibu dan aku akan keluar. Kami akan membawa Valdes bersama kami. Setelah mengatakan ini, ibu bulan dan nenek Lina pergi bersama Falden. Siapa anak kecil yang lucu itu? Tanya Yasmin. Dia anakku dan namanya Falden, kata Fina. Yasmin membelalakkan matanya karena terkejut dan berkata, kamu sudah menikah? Fina menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku belum menikah. Melihat ekspresi bingung di wajah Yasmin, Fina memutuskan untuk menceritakan semuanya padanya. Saat Fina mengakhiri ceritanya, Yasmin memasang ekspresi rumit di wajahnya. Menyedihkan mengetahui bahwa kamu telah menghadapi hal-hal buruk seperti itu di usia yang sangat muda, tetapi semua itu sudah berlalu sekarang. Orang-orang seharusnya hidup di masa kini dan masa depan. Tidak ada gunanya berkutat di masa lalu. Fina tersenyum lemah dan menganggupkan kepalanya. Baiklah, sekarang jangan bicara hal-hal serius. Ini hari besar bagi Nyonya Baskara yang baru, kata Yasmin. Ayo pergi ke kamarku, kata Jenny. Ketiganya kemudian menuju kamar Jenny. Di dalam ruangan, aku bertemu Dania kemarin. Jenny memberi tahu Yasmin. Dasar jalang, teriak Yasmin. Jenny menyeringai dan berkata, Kau tahu apa yang dia katakan padaku? Dia mengatakan bahwa aku adalah simpanan Julian dan dia tidak akan pernah menikah denganku. Yasmin tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Fina mengangkat alisnya dan berkata, Apakah dia gadis yang sama yang menikahi mantan tunanganmu? Kau tahu tentang itu? Tanya Jenny. Fina tersenyum dan berkata, Aku tahu segalanya. Jadi dia pikir kamu seorang simpanan? Ya. Dia juga memamerkan cincin kawinnya, kata Jenny. Kamu tidak punya cincin kawin? Tanya Yasmin. Bagaimana bisa kakak Julian lupa memberimu cincin kawin? Kata Fina. Jenny tersenyum dan berkata, Itu bukan salahnya. Kami menikah dengan sangat cepat. Jadi wajar saja jika dia lupa. Yasmin mengerutkan kening dan berkata, Ketika saya mendengar tentang penjualan keabadian kemarin, Saya pikir Tuan Julian adalah orang yang membelinya untukmu. Namun, ternyata saya salah. Hei kakak Ipar. Karena kakak tidak ingat pernah memberimu cincin, Kenapa kamu tidak memberinya satu saja? Usul Fina. Jenny mengangkat alisnya dan berkata, Saya pikir itu ide bagus. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, Jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, Bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik Dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, Sampai jumpa lagi, bye-bye-bye.